Kadang-kadang kita kan juga sering, wah hopeless nih, pengen dapat organ, tapi kita mesti antri, belum tahu kapan seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang mencoba mencari-cari melalui pasar gelap, internet, dan sebagainya. Nah, padahal untuk prosedur pemindahan dari orang, baik itu orang yang meninggal, ataupun orang yang sehat, itu ada prosedurnya. Ada dua lembaga yang memang kami tidak membawahi badan POM, dan juga kami tidak dibawah badan POM. Jadi memang untuk regulatory obat dan makanan, itu ada di badan POM. Jadi fungsi pengawasan, registrasi, pelaporan efek samping, penanganan industri obat, kalau ada permasalahan itu memang di badan POM. Hai Sobat Tadi Asa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Berdua. Berdua. Pasti nggak bosen, atau bosen kita nggak tahu. Nggak bosen kayaknya Pak. Di tahun 2023, semangat. Tahun baru, semangat baru, energi baru, gedung kita baru, rumah baru kita. Menciptakan kreativitas yang baru. Nah, mungkin beberapa episode nanti kita akan menghadirkan hal yang baru. Hal baru, kita branding ulang. Branding ulang. Kalau perlu tempatnya kita ubah Pak Deddy. Betul, betul. Di, ano, helipad sana. Di helipad di atas. Helipad di atas. Sobat, Mas Liri. Siap. Kita ngeliat bahwa banyak sekali di pemberitaan yang viral, yang viral. Di beberapa link medsos, ada di Twitter, ada di Instagram, TikTok, dan ada di link pemberitaan yang lain. Banyak isu-isu tentang kesehatan yang mungkin kita bisa kulik-kulik di podcast kita pada hari ini. Karena kesehatan ini juga salah satu hal yang paling penting, Pak, di dalam masyarakat. Jadi, menjadi isu yang kebutuhan pokok, Pak. Kebutuhan pokok di masyarakat. Betul. Mas Liri, karena ini bahasanya tentang kesehatan nih. Kita hadirkan pakarnya langsung, Pak. Sebenarnya kalau beliau itu sudah langganannya kita. Iya. Sebagai narasumber. Dan sudah sering muncul di TV. Setiap hari, Pak Deddy. Setiap hari. Pokoknya kalau ada gonjang-ganjing pemberitaan terkait kesehatan, beliau selalu hadir ke depan. Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Dengan senyum. Betul. Siapa Mas Liri? Dokter Nadia Tarmizi. Lekapnya dokter Siti Nadia Tarmizi. Siti Nadia Tarmizi. Kok apa? Apa Pak Deddy. Apa? Saya WA-WA dan kemarin beliau kemarin. Bu, selamat datang, Bu. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, Pak Deddy. Bu, Nadia. Tadi, maaf, akhirnya jadi ganggu aktivitas sempurna dia yang lain. Tapi kita apresiasi ke beliau karena beliau sangat kooperatif loh kalau sama kejaksaan. Langsung memberikan respon. Padahal hari ini ada rapat beliau. Dipanggil DPR. Dipanggil DPR lagi. Ada apa ini? Kita tanyakan ke beliau juga. Bu, Nadia. Nah, beberapa saat yang lalu ada pemberitaan terkait dengan peristiwa pembunuhan di Makassar. Yang menarik buat kita itu adalah motif dibalik pembunuhan itu ternyata adanya keinginan yang bersangkutan untuk membunuh itu untuk kepentingan jual beli organ. Sengaja saya mengundang Bu Nadia, meskipun nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting yang lainnya itu. Apa semudah itu sih? Proses jual beli organ tubuh atau pemindahan organ tubuh, transplantasi organ tubuh antara manusia satu dan manusia yang lain itu. Apa enak orang bunuh, langsung diambil bungkus, jantungnya dijual, di-packaging, pakai COD gitu, kirin kemana. Apa kayak gitu sih, dok? Masaknya perlu dikasih tahu ini, dok? Bahwa itu nggak semacam itu prosesnya. Jadi gimana, dokter? Iya, Pak. Jadi kita cukup prihatin ya, Pak Denny, Mas Liri ya. Apalagi kita baca di berita itu ya, bahwa pelakunya itu sebenarnya anak yang, ya kalau kita katakan ya belum cukup dewasa lah ya untuk melakukan hal tersebut. Tapi kemudian karena dorongan, ya mungkin motivasinya ekonomi atau yang lainnya. Dan kadang-kadang juga motivasi itu sebenarnya nggak gede-gede kadang pengen punya HP baru atau dia melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai transplantasi maksudnya donor ya, ini kan sebenarnya kaitannya donor. Jual beli organ ini kan terkait donor. Jadi misalnya orang yang hatinya sudah rusak karena kanker hati ya, mungkin kita masih ingat ya waktu itu Pak Dahlanis kan melakukan transplantasi hati ya di luar negeri. Itu kan berarti membutuhkan organ baru. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada pengaturannya. Dan memang kemudian kesehatan itu bertanggung jawab terhadap penyiapan layanan untuk donor, resipien, penerima, dan juga rumah sakitnya. Nah, sebenarnya kalau jual beli donor ini kan sesuatu yang ilegal di negara kita. Ya kan, karena memang di dalam pengaturan kita bahwa proses donor organ dalam proses transplantasi itu semuanya tidak boleh diperjual belikan. Jadi bahkan di Indonesia sendiri, kalau saya misalnya membutuhkan donor ginjal Pak, maka orang yang akan mendonorkan kepada saya itu tidak boleh meminta apapun imbalan. Jadi memang harus suka rela gitu. Nah, saya nggak boleh beli-beli juga Pak begitu. Iya, iya, iya. Ini yang salah dipahami Pak. Kalau pengen iPhone 14 kemudian ginjalnya. Itu guyonan di TikTok. Guyonannya, ternyata harus dipahami. Dan Bu, proses medisnya juga nggak segampang itu kan Bu? Artinya kalau memang ada donor mata contohnya, atau donor hati atau ginjal gitu. Proses medisnya itu nggak segampang itu kan Bu? Artinya ada tahapan-tahapan medis yang harus dilewati kan Bu? Iya, betul. Jadi ini yang harus dipahami juga oleh resipien ya. Artinya penerima tadi ya, penerima donor. Kadang-kadang kita kan juga sering wah hopeless nih, pengen dapat organ, tapi kita mesti antri. Belum tahu kapan seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang mencoba mencari-cari melalui pasar gelap, internet, dan sebagainya. Nah, padahal untuk prosedur pemindahan dari orang, baik itu orang yang meninggal, ataupun orang yang sehat, itu ada prosedurnya kan. Nah, prosedurnya itu juga memastikan bahwa organ yang kita pindahkan, misalnya hati, atau jantung, atau ginjal yang diambil itu, itu tetap namanya hidup lah, viable namanya di dalam kesehatan. Waktu dipindahkan ke orangnya, karena bisa aja nanti dipindahkan ke orangnya kan, misalnya organnya sudah tidak berfungsi, atau penurunan daya fungsinya karena proses pindah tadi, sehingga akhirnya tidak bisa bermanfaat juga untuk si penerima organ tadi. Ini yang mesti dipahami juga, jadi bukan kita sembarangan beli, terus apa, terus diambil, terus dikirim begitu ya, dibekukan gitu ya kan. Termasuk golongan darahnya juga berpengaruh ya Bu? Iya, itu juga harus salah satu. Makanya kalau kita lihat prosedur yang benar, baik namanya pendonor, maupun resipien, itu dilakukan pemeriksaan. Dan kita tahu kalau organ baru masuk ke tubuh seseorang, itu kan mungkin ada alergi, ada respon alergi dari tubuh kita. Nah akhirnya kalau misalnya jantung dimasukkan, tidak cocok, tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, akhirnya seperti proses benda asing di dalam tubuh kita, yang akhirnya bisa berbahaya buat orang yang nerima itu. Iya, bisa gagal kan. Tidak sembarangan berarti. Iya, dan jenis organ tubuhnya pun itu berpengaruh terhadap tahapan medisnya. Betul, ada kan. Makanya sangat penting. Dia sehat, tapi pada waktu transportasi si organ ini sampai ke penerima, ke resipien, itu prosedurnya salah, bisa-bisa yang organ yang sehat ini akhirnya mati, yang akhirnya tidak ada manfaat yang kita pindahkan. Itulah masyarakat Indonesia, tolong itu. Ini sangat miris ya, kita melihat bahwa ada yang tersangka pembunuhan itu karena alasannya itu. Alasannya finansial, jual beli. Padahal ternyata bukan kayak gitu proses transplantasi organ itu. Sangat miris. Ada tahapannya ya, Bu. Dan regulasinya juga sudah ada sepuluhnya. Iya, sudah ada. Tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau yang kita lihat, yang kita tahu, ya mata ya. Dan itu dalam keadaan hidup nggak sih, Bu? Apa pendonornya, Bu? Bisa dalam keadaan hidup, bisa dalam keadaan sudah meninggal. Jadi kita tahu proses donor ini kan ada orang yang memang sudah misalnya dia dalam kondisi kanker yang terminal ya, Pak. Jadi nanti dia bilang, kalau saya meninggal, maka saya akan mendonorkan organ-organ saya. Nah itu artinya begitu meninggal, nggak boleh lama-lama juga, Pak. Karena tadi kan ini organnya harus tetap hidup sebenarnya berfungsi. Makanya segera diambil, segera dipindahkan. Jadi begitu dia meninggal, biasanya ada orang-orang yang kanker stadium akhir itu sudah ada persiapan lah. Misalnya kalau memang buruk, orangnya standby yang resipiannya untuk kemudian ditransfer. Nah kalau sebenarnya paling baik ya orang dalam kondisi sehat. Karena kan sudah pasti kan organnya itu masih baik. Dan kita tahu prosedurnya pemindahan itu langsung, Pak, sebelah-sebelah. Jadi nggak ada, ya kita ambil, langsung kita taruh di orang yang membutuhkan tadi. Jadi nggak ada misalnya orangnya ini dioperasi, kemudian organnya dikirim dulu sekian jam, apalagi lebih dari 24 jam. Kita sudah tidak bisa menjamin bahwa organ tersebut masih baik atau tidak. Ini yang juga menjadi kesalahan di masyarakat, Pak. Jadi ada yang menyampaikan bahwa, oh itu orangnya diotopsi. Diotopsi kemudian nanti organnya akan diambil. Itu yang menjadikan masyarakat tidak mau ketika menjadi korban tindak pedana kemudian keluarganya untuk diotopsi. Nah ini nggak harus diluruskan. Apakah juga pendonor ini harus dengan persetujuan pendonor? Nah itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Betul, semua aturan kita di Permenkes pun juga sudah disebutkan bahwa baik pendonor maupun yang resipien itu sama-sama menyetujui. Yang satu menyetujui menerima organ dari si donor, si donor juga memberikan kepada organ yang orang gitu. Jadi dia mengetahui, sama-sama mengetahui. Saya misalnya memberikan organ saya ke Mas Lili, jadi sama-sama ketemu. Jadi sama-sama ada persetujuan. Betul, dan memang salah satu yang menjadi syarat itu adalah pernyataan bahwa tidak meminta imbalan apapun dari saya. Misalnya kita saling mendonorkan ya. Dan Mas Lili juga harus menandatangani bahwa tidak memberikan apapun kepada saya sebagai pendonor. Jadi tidak ada keuntungan finansial. Nggak ada, itu jelas. Itu yang harus kita harus bawahi, Pak Lili. Jadi memang kemanusiaan lah sifatnya ya kan. Karena itu kan, mungkin Pak Deddy, sebagian orang berpikir kan, Wah nanti kalau saya meninggal, apa sih yang saya bisa tinggalkan? Ya organ saya mungkin salah satunya. Apakah karena masyarakat di dunia ini banyak, masyarakat Indonesia banyak nonton film-film pembunuhan itu kali ya? Yang kayaknya bunuh, dibuduh, terus dipindahin gitu. Mungkin ini untuk literasinya Pak Deddy. Makanya perlu literasi itu kan. Belum dibaca secara lengkap. Minyak sekilas dari internet kemudian. Dan termasuk podcast ini supaya masyarakat Indonesia tahu gitu, teredukasi. Dan mungkin saran juga untuk Bu Kepala Biru, untuk paling tidak mulai memasukkan materi itu gitu kan. Tentang ini ya. Iya, tentang ini. Ternyata bukan hanya ini loh kejadiannya, banyak juga daerah-daerah. Banyak juga yang tidak terungkap. Yang tidak terungkap gitu kan. Ini kebetulan yang terungkap dan sudah ditangani oleh kejaksaan kemarin. Betul, betul. Akhirnya viral, kemudian menjadi ini kesempatan untuk di edukasi kepada masyarakat. Iya, betul, betul sekali. Biar memahami. Iya, betul. Nah, Mas Li, ini kan udah ngomongin isu terkait yang pertama nih. Ada yang lebih menarik. Ada yang menarik. Dari macurhat dokter PPDS, menkes kesal masih ada budaya perundungan. Ini, ini yang kemarin juga ramai juga Pak Diri. Nah, ini, ini, ini. Kalau berbicara sosok dokter, itu kan intelektual bangsa yang agak berbeda ini. Betul. Karena kalau ngomong fase pendidikannya itu 4 tahun sarjana kesehatan. Dua, harus jadi koas 6 tahun. Tambah lagi intensif 1 tahun. Jadi 6 tahun, 7 tahun sekolah-sekolah terus nih. Memang spesial ini. Iya, kan spesial proses pembentukannya gitu. Tapi kita agak miris nih setelah dengar ada curhatan dokter PPDS ini, Bu. Sebenarnya, apa sih kok sampai ada kejadian yang ditangkap oleh Pak Menteri secara langsung ini? Kayaknya menkes kesal itu. Artinya kan menkes tahu persis ini kejadian. Kejadiannya ini. Apakah ini benar sih, Bu? Iya. Jadi pertama nih bermula dari aduan-aduan satu-dua orang gitu ya kan. Ketemu Pak Menteri biasa ya kan. Kalau mau ketemu bos paling untuk urusan kesehatan, banyak nih curhatnya ya. Jadi waktu kunjungan Pak Menteri ke salah satu rumah sakit dan juga pada waktu itu ke salah satu susat, bukan hapus kesemas ya mungkin pada waktu itu. Salah satunya juga ada dokter yang mengatakan, ditanya sama Pak Menteri sebenarnya, oh gimana mau sekolah? Iya mau sekolah, tapi susah nih Pak Menteri sekolah biayanya besar. Loh kok biaya besar? Dia bilang kayak gitu. Kan sudah ada hanya berapa uang sekolah ya kan gitu. Terus ini, oh Pak Menteri ada banyak hal lagi yang harus kita lalui dalam proses pendidikan. Nah itu yang akhirnya diceritakan ya dengan Pak Menteri gitu. Seperti misalnya kalau tingkat pertama itu ya seperti bully lah. Bullyingnya artinya ya disuruh cari lapangan sepak bola buat seniornya, kemudian cari sepatu gitu. Semua mendidikan sesuatu gitu, kemudian harus menggantikan seniornya atau bahkan kemudian seniornya harus misalnya membuat paper gitu harus dikerjakan oleh dia, bahkan kemudian harus dicetak, harus di fotokopi dan semua itu harus dikerjakan. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari pendidikan. Nah itu yang kemudian banyak di, jadi masukan ya buat Pak Menteri sebagainya. Nah tentunya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di luar daripada sistem pendidikan ini kadang-kadang yang dikeluhkan. Seperti misalnya kalau mesti sewa lapangan bola itu kan berarti di luar dari biaya pendidikan ya yang harus di, padahal di sisi lain kita tahu sebagian spesialis itu kan sudah punya keluarga ya kan. Sementara semasa dia menempuh pendidikan hampir dia tidak bisa praktek, bahkan juga tidak memungkinkan dia untuk melakukan praktek. Sehingga dia tidak bisa cari nafkah. Jadi cenderung dokter spesialis itu kalau seorang dokter mau sekolah spesialis, biasanya dia ngandelin tabungannya dia waktu jadi dokter umum, jadi bekerja sebelumnya. Nah jadi kan pas-pasan ya Mas Meli dan Pak Deni ya. Jadi ya otomatis dengan kondisi itulah ya jadi curhatan seperti itu. Karena pada waktu itu Pak Menteri sebenarnya bertujuan begini, kenapa nih kita nih kok kurangan dokter spesialis sih gitu ya kan. Kita bisa lihat ada yang misalnya seperti dokter anestesi. Kalau kita hitung-hitung rasio kebutuhan satu per seribu penduduk aja untuk kebutuhan dokter spesialis itu maka kita baru bisa terpenuhi 35 tahun lagi. Ada yang misalnya dokter penyakit dalam itu baru tujuh tahun lagi sesuai dengan rasio seperti misalnya di Singapura, di Malaysia, di mana dokter spesialisnya itu sesuai dengan angka jumlah penduduknya. Karena dari awal itulah kemudian Pak Menteri mencoba kenapa sih nih dokter-dokter umum pada nggak mau sekolah gitu ya kan gitu. Kalau itu bukannya gampang kok jawabannya. Kenapa kalau dokter umum nggak mau spesialis gitu? Satu mungkin mahal. Biayanya. Kalau nggak masalah mungkin pembuliannya gitu proses pendewasa mereka di internal di proses pendidikannya. Mungkin itu kan alasan yang terkecil gitu kan ya. Dan yang bikin sedih lagi banyak PPDS memang nggak digajikan Bu. Nah itu tiga isu utama sebenarnya satu Bapak sudah dengar mahal. Nah sekarang kan sudah hampir penambahan untuk beasiswa baik dokter spesialis maupun dokter spesialis. Tahun 2023 ini sudah ditambah banyak sekali malah baik melalui beasiswa yang ada di Kementerian Kesehatan maupun yang ada di LPDP. Kurang lebih ada 3.000 beasiswa yang bisa kita buka. Sampai sekarang nih kuotanya masih banyak nih. Monggo Pak Denny kalau ada keluarga segera ayo daftar. Sempatan itu sebenarnya AT ya Pak Denny. Sempatan itu ada. Cuman permasalahan gini Bu. Kalau kita ngomongin pembulian. Sebenarnya kan aturan hukum udah jelas. Di KUHP sudah diatur. Ada pasal 351 kalau itu terkait fisik. Ada 310, 311 KUHP gitu. Nah permasalahannya itu apa nggak ada sih sosialisasi hukum. Kalau nggak ada kami siap lho Bu. Kita masuk ke sana Pak Denny. Di PPDS semua kampus itu. Jadi biar yang kita dengarkan para dokter senior itu. Kadang kita tuh harus bayarin uang makatnya. Bener nggak sih itu Bu? Kalau dari keluhan-keluhan yang disampaikan. Jadi saya cerita dulu ya Pak Denny. Jadi dari awal keluhan satu-satu-satu gitu. Akhirnya yaudah Bapak bikin forum. Ketemu dokter spesialis. Peserta pendidikan dokter spesialis. Bener nggak sih ada masalah perudungan ini. Sambil juga tadi mengidentifikasi masalah-masalah tadi. Jadi kalau yang soal harga sekolah mahal. Sulit nggak ada biaya. Yaudah tambahin beasiswa. Dan itu sudah kita solusi. Ya kan? Solusi dari Pak Menteri. Yang kedua tadi perudungan nih masih PR. Makanya perudungan ini kan bisa aja keluhan satu-dua orang kan. Kadang-kadang ada yang bilang. Ah itu memang lebay aja anaknya gitu ya kan. Jadi nggak mau gitu. Nah ini masih PR buat Pak Menteri. Makanya kemudian bikin forum. Nah yang ketiga tadi misalnya mengenai dokter kan harusnya digaji gitu ya kan. Nah ini lagi mau dibahas nih gimana caranya supaya nanti pendidikan ini bentuknya adalah hospital based Pak. Karena kita masuk dulu nih yang ke. Bukan university based. Bukan berbasis ke universitas lagi. Betul. Jadi kalau universitas based namanya kita ke universitas. Nah kalau ke universitas kan kita sekolah. Kita sekolah kan ini kita bayar gitu. Makanya kemudian Pak Menteri berusaha nih supaya kita bisa hospital based. Jadi pendidikan dokter spesialis itu bisa dilakukan di rumah sakit. Dan pada kenyataannya memang ujung akhirnya kan di rumah sakit. Ujungnya belajar-belajarnya kan di rumah sakit. Cuma rumah sakitnya nggak dapet biaya dari pendidikan. Dan si peserta pendidikan dokter spesialisnya nggak digaji juga dari rumah sakit. Padahal dia membantu untuk pelayanan di rumah sakit tersebut. Makanya ini sekarang mau dirubah nih. Nah jadi PR 3 tadi dari Pak Denny udah selesai ya. Keren banget dia Pak Menteri. Padahal Pak Menteri itu bukan dokter loh. Ternyata beliau manajerialnya luar biasa ya. Begitu mendengar permasalahan. Beliau langsung mau mencari permasalahan. Solusi. Solusinya langsung. Jadi itu loh Bu. Apa artinya? Ini nggak ada tindakan dari Kemenkes Bu. Terkait dengan adanya pembulian di semua kampus. Pasti ada itu kan Bu. Ya makanya kita kan kemarin Pak Menteri melakukan diskusi dengan para peserta dokter spesialisnya. Untuk membuktikan supaya juga ya kan Mbak Denny mungkin... Karena membuktikannya susah juga loh. Iya betul. Karena dokter rata-rata mereka tuh takut. Rata-rata mungkin takut ya. Anak senioritas, junioritas ini masih terasa. Jadi makanya dan juga ini jangan sampai Bapak bilang, ah Bapak tuh hanya mendengar telinga sebelah. Kanannya begitu Pak Denny. Anak-anak dari mungkin yang memang menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Dan kami siap ya sebagai pendamping untuk masalah-masalahnya. Untuk sosial-sosial pemulihan. Bahkan ini kan kita juga pernah dari diskusi ini mendapatkan ada satu dokter yang sampai keluar dari pendidikan itu. Karena dia tidak sanggup di... Dan perhudungan itu bukan hanya soal tadi membayar misalnya untuk memberikan makan. Atau bahkan kalau misalnya, mohon maaf nih misalnya, wah saya udah gak punya uang lagi. Ini malah dimakin dibully Pak. Seperti itu, wah anda gak siap sekolah, anda gak siap mental, anda gak ini... Padahal itu kan bukan bagian dari pendidikan. Bu, tapi gak dua arah ya Bu. Artinya kan kalau dari mahasiswa sudah nih, udah ditampung nih. Dari PPDS ya. Udah ditampung semua. Dan itu juga ternyata banyak ya Bu ya yang curhatannya. Yang curhatannya akhirnya di dalam forum itu kan terbuka ya. Meminta apa sih masalah-masalah. Supaya tadi kan bahwa bukan hanya perorangan nih yang ngadu. Tapi memang ini adalah common problem lah yang terjadi. Walaupun tetap ya katanya ada oknum gitu ya. Begitu kita komunikasi dengan fakultas-fakultas kedokteran, wah gak ada itu tentang hal-hal perundungan atau bullying seperti itu. Padahal pembuktian hukumnya gampang banget loh juga. Iya. Betul-betul ya. Pembuktiannya gampang banget. Jadi ini kita edukasi bisa ya. Pemerasannya bisa. Fisik bisa. Fisik. Buat advokasi dulu ya Pak. Advokasi ya Pak. Betul. Sosialisasi bahwa ada konsekuensi juga nih melakukan hal-hal seperti ini. Karena kemarin melihat TikToknya Pak Menteri keren banget Pak Menteri. Pak Menteri salut saya. Bisa menjawab semua pertanyaan. Panutan juga nih Pak. Iya panutan. Pejabat yang main TikTok. Tapi penjawabnya ini. Iya. Tepat. Dan mungkin kalau kita ngomongin. Gak semua penjawab bisa main TikTok ya Pak. Iya. Tapi banyak juga yang dipotong-potong medisim. Yang sagung kami ada TikTok juga Bu. Tapi kita memang hati-hati supaya gak dipotong-potong. Betul-betul. Jadi rupanya udah visioner dan. Solutif. Solutif. Kita tinggal menunggu bagaimana ke depannya. Tapi kan tadi saya ngomong belum selesai. Itu dua arah Bu. PPDSnya sudah. Terus untuk kampusnya apa? Sudah diajak rapat sama Pak Menteri untuk. Sudah. Sudah ketemu juga. Kita ngebahas. Tentunya bukan khusus untuk bullying ya. Jadi tiga masalah tadi Pak. Oke. Mengenai beasiswa. Kemudian bagaimana perluasan. Khususnya hospital base tadi. Keberatan gak sih kampus Bu. Kalau kehilangan kewarangan yang itu. Ya. Kehilangan pendapatan juga. Atau mungkin ada solusi. Yang bisa juga. Kejembatan. Yang terakhir. Mekomodit kepentingan kampus itu. Yang terakhir lah. Yang bullying itu. Kita sampaikan keneluhan ini. Dan tentunya. Para dekan itu. Perjanji ya. Untuk kemudian. Melihat kalau ada masalah-masalah seperti ini. Untuk segera mencari solutif. Nah. Memang yang untuk hospital base. Ini memang masih jadi diskusi nih. Bagaimana. Tapi Pak Menteri selalu mengatakan. Bapak Ibu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Masa sih masyarakat Indonesia. Mesti nunggu 70 tahun lagi. Baru bisa merasakan dokter spesialis. Atau kalau yang mau singkat. Akhirnya dia pergi ke luar negeri. Akhirnya kita yang kehilangan. Berbicara jumlah dokter spesialis Pak Deddy. Tadi saya membaca data. Ke Indonesia masih sangat kekurangan ya. Betul. Bahkan se-Asia Tenggara pun kita nunggu 3 dari bawah. Betul. Coba yang ini. Sampai 1. 0,08. 0,08. Nggak sampai 1. Jadi sebenarnya bukan karena skill atau kemampuan intelektual. Para dokternya. Tapi ternyata prosedurnya yang jadi kendala. Prosedur yang dilalui belum mudah. Betul. Kita cuma punya 92 institusi pendidikan yang bisa menghasilkan spesialis dan subspesialis. Bayangkan 92 terus dia 1 kali melahirkan spesialis itu kan hanya bisa paling maksimum 30-40. Makanya bayangkan itu yang sementara Pak Menteri mengatakan kita ini punya hampir 1000. rumah sakit swasta. Kalau kita bicara rumah sakit umum milik pemerintah itu kita punya hampir 300. Jadi cukup banyak sebenarnya modal kita untuk menjadi wahana sekolah para spesialis ini kan. Dan contoh untuk yang mengembangkan dengan pola hospital-based itu bukan hanya banyak di negara lain ya. Amerika Pak. Amerika juga ya. Ada. Kalau kita bicara Inggris. India juga? India juga ada. Makanya yang dekat-dekat kita aja seperti Singapura pun ada. Malaysia pun juga ada. Nah tinggal makanya kemarin kita win-win solusi lah ya. Karena ini demi masyarakat seperti Pak Menteri sampaikan. Kita ingin kesehatan ini jangan jadi dari siapapun menterinya ngomong ya kekurangan dokter. Terus kekurangan spesialis. Terus ya. Kalau ngomongin sakit enggak tahu sumber penyakitnya dari mana gitu kan. Betul. Jadi win-win solusi kita berharap bahwa kita bisa menerapkan dua. Universitas-based ataupun hospital-based. Nah ini yang mekanisme sedang kita bahas ya artinya. Karena otomatis kalau hospital-based kan lebih banyak wahana pendidikannya. Daripada 92 institusi tadi. Untuk mempercepat juga pemenuhan rata kebutuhan dokter spesialis Pak Dedy. Dan para dosen-dosen, para pengajar di PPDS juga. Eh jangan lupa. Jangan buli. Ada ancamannya. Jangan ancaman hukumannya sebenarnya. Konsekuensinya, konsekuensi hukumnya ada. Iya betul. Mas Li, mau nanya apa? Kayaknya kaitan dengan pengembangan apa namanya? Ini berkaitan dengan kesehatan. Tentunya kan kita kejaksaan ini juga diamanahkan di Undang-Undang Baru. Undang-Undang 11. Sebelas. Jadi Undang-Undang Kejaksaan Baru. Tahun 2021 kita diberikan kewenangan terhadap kewenangan kesehatan justisi. Nah ke depan kita juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan masyarakat. Betul. Nah ini kayaknya bisa kolaborasi. Benar. Nah ini kira-kira bu. Kapan Pak Menteri diskusi? Siap-siap. Ini satu hal yang baru ya. Jadi 2021 mengenai Undang-Undang. Iya betul. Ini berarti ada tugas baru ya yang bisa kita kolaborasikan bersama ya. Ya walaupun selama ini sudah berkolaborasi ya Pak. Sudah kolaborasi. Jadi ini lebih teknis kan? Iya betul. Karena kalau nggak salah kita sudah disediakan sarana-prasarana bukan tanah untuk rumah sakit. Untuk rumah sakit di daerah Banten kalau nggak salah ya. Contohnya Banten sudah ada tanah yang disiapkan untuk rumah sakit. Betul. Di seluruh Indonesia itu sudah disiapin beberapa tanah. Jadi mungkin butuh kolaborasi besar itu. Iya betul-betul. Karena regulasi negara kesehatan ini kan satu-satunya di Kementerian Kesehatan. Betul-betul. Khususnya kita promosi terkait dengan proyek strategis nasional. Nah kita bisa dampingi bu. Nanti kita dampingi ya itu tadi supaya satu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Nah peruntukannya ya. Nah peruntukannya. Jadi kita harap lah kehadiran. Dan ini bisa sampai ke daerah-daerah ya? Iya Pak. Pendampingannya itu bisa sampai teman-teman di provinsi. Karena kejasaan Republik Indonesia itu terdiri dari kejasaan agung, ada kejasaan tinggi, ada kejasaan negeri, dan kacabang kejasaan. Kecamatan. Di kecamatan. Iya betul. Karena kan kita juga punya UPT vertikal kan di daerah-daerah kan. Dan gak mungkin kan itu bisa didampingi mungkin juga ya dengan kejasaan. Seperti beberapa waktu lalu kita juga ada kehadiran dokter-dokter yang sedang menemukan pendidikan. Mereka hadir ke Puspenkum untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan salah satunya juga pembiayaan. Oh pembiayaan. Ini yang menarik juga Pak. Betul. Pembiayaan terkait dengan kesehatan ini kan ada penelenggaranya. Nanti itu bahan diskusi kita. Itu ada yang program mitos atau fakta. Makanya itu ada pertanyaan itu. Tapi sebelum masuk ke sana ini bahasan kita yang terakhir nih Mas Lili. Kaitan dengan kemarin ada beberapa kejadian terkait dengan regulasi obat di Indonesia. Yang membuat emak-emak se-Indonesia cemas. Jadi cemas termasuk saya. Termasuk saya. Termasuk saya setelah minum kita cemas. Jadi cemas gitu. Bukan aja Mas Gibran Pak Wali nih. Saya juga sama itu merasakan hal yang sama. Sebagai orang tua. Sirup apa kemarin itu? Jadi ada kandungan EG di dalam sirup. Ini yang menjadi. Sebelumnya kan ada lagi tuh. Tapi yang terbaru ya sirup mengandung EG kemarin kan. Yang disinyalir mengakibatkan gagal ginjal. Gagal ginjal. Sebelumnya pertanyaan saya simpel nih. Kami ini bingung. Regulator untuk obat-obatan itu kan ada balepom nih. Ada Kementerian Kesehatan. Tapi kok kayaknya kurang sinergi ya. Sebagai masyarakat ini. Sebagai masyarakat bio. Ini pengumuman dari Kemenkes atau balepom. Sebenarnya gimana sih Ibu bisa ceritakan ke kami Ibu? Sebenarnya kami tetap koordinasi ya Pak Deni ya. Bahwa memang kan sudah ada pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan dengan Badan POM. Sebagai dua lembaga yang memang kami tidak membawahi Badan POM. Dan juga kami tidak di bawah Badan POM. Jadi memang untuk regulatory obat dan makanan itu ada di Badan POM. Jadi fungsi pengawasan, registrasi, pelaporan efek samping, penanganan industri obat. Kalau ada permasalahan itu memang di Badan POM. Kami lebih mengatur misalnya kadar DEG-EG di Pharmacope. Nah itu secara standar teknis kebijakan itu memang masih ada sedikit porsinya di Kementerian Kesehatan. Nah cuman masalahnya begitu ada satu kasus anak umur satu tahun yang kemarin kita disampaikan oleh DKI dan juga oleh ikatan dokter anak sebagai kasus gagal ginjal akut. Itu kan berakhirnya di Kementerian Kesehatan. Bukan di Badan POM kan. Nah jadi mau nggak mau nih orang akan bertanya gimana respon Kementerian Kesehatan. Bukan yang ditanya respon ke Badan POM. Boleh Badan POM. Setelah sebenarnya Desember itu udah nggak ada kasus baru. Jadi sama sekali nggak ada kasus baru. Setelah juga Badan POM mengeluarkan itu di bulan Desember itu daftar terakhir obat-obat sirup dan cairan yang aman. Nah tapi kemudian kita menemukan kasus di 5 Februari laporannya. Satu kasus anak usia satu tahun meninggal. Pasca kalau kita tanya kan kita melakukan penyelidikan epidemiologi ya. Apa aja sih yang dimakan anak tersebut, yang diminum anak tersebut. Nah salah satunya karena kita kemarin belajar nih gagal ginjal akut nih disebabkan obat sirup atau cairan. Ya kita menemukan ada obat sirup cairan yang dibeli secara mandiri. Yaitu obat praksion tadi. Nah waktu diperiksa kemarin itu sempat positif. Tapi memang kadarnya sangat rendah. Nah kami menunggu nih tentunya regulatory dari Badan POM. Apakah kemudian ini hasil yang positif ini benar positif atau tidak. Nah ternyata kemarin kita baru dengar ya, barulah dikatakan praksion itu aman. Nah akhirnya kita tetap memang prosedurnya itu kan beberapa kali pemeriksaan. Sebenarnya Kementerian Kesehatan itu kita kalau merilis informasi apakah ini kasus atau tidak. Itu setelah hasil laboratoriumnya lengkap. Mungkin sering juga baca ya Pak Nidia Tomasuri. Ini kenapa sih kalau lama banget Kementerian Kesehatan bilang belum ada hasilnya gitu. Karena kita menggunakan tiga atau empat laboratorium untuk memasihkan sebagai pembanting. Nah memang makanya kemarin kami mungkin baca juga di rilis kami kan kami tidak menyatakan dulu ini penyebabnya apakah sirup ini atau tidak. Tapi kemudian Badan POM sudah kelengkandu. Menyatakan aman lah. Kami nunggu dulu deh. Karena masyarakat ini juga masih bingung Mbak Dedy. Mas Li, ternyata memang kalau saya ingat saya Badan POM itu dulu kan jadi satu organ dengan Kementerian Kesehatan kalau saya. Iya, iya sebelumnya. Jadi di bawahnya Kementerian Selayah. Berada di bawah kondisasi Kementerian. Sekarang memang pisang jadi badan yang tersendiri. Tapi ternyata ada negatif, ada kekurangannya juga ini. Ada kolaboratif kinerjanya jadi nggak bisa satu gitu kan. Satu karena gini, apakah hasil kerja dari Badan POM itu tersampaikan nggak sih ke Kementerian Kesehatan? Artinya nama-nama obat yang dinyatakan aman atau apa, itu sampai nggak ya? Atau mungkin dalam diskusi sebelum diterbitkan atau kajian terhadap apa? Bersama untuk menentukan itu. Betul. Kalau terkait tentang apakah suatu obat itu memenuhi syarat namanya ya atau tidak memenuhi syarat itu adalah kewenangan Badan POM. Kami tidak pernah menyatakan bahwa obat ini nggak boleh diminum karena begini-begini, nggak. Kemarin kita tahu di awal gagal ginjal akut kan kita mengatakan menghentikan dulu penggunaan obat sirup dan cairan. Menghentikan dulu semua, semua obat sirup dan cairan. Nah kemudian kan baru Badan POM mengeluarkan nama-nama obat yang aman seperti itu. Jadi kami flow-nya seperti itu. Jadi di sini. Tapi kalau ada apa-apa yang disalahin, kemenkes dulu. Betul. Nah ini Pak Dennyi berkaitan dengan jabatan Dr. Nadia. Netizen ini kan kalau sudah menanyakan pengennya cepat. Iya. Pengennya cepat, direspon cepat. Ya, betul. Jadi kita berharap apa. Kemenkes ini Pak, yang menjadi harus menjawab. Dan Dr. Nadia ini kan jadi kepala biru komunikasi dan pelayanan. Jadi gini mungkin Mas Lili, apa namanya. Ya kita juga berharap Badan POM dan Kementerian Kesehatan bisa berkolaborasi lah. Artinya dibangun kemistri mungkin satu. Yang kedua dibangun sistem yang terintegrasi. Jadi masyarakat. Ini pengalaman juga nih. Pengalaman ya. Sudah terintegrasi gak sih Ibu akhirnya itu? Ada database-nya gak sih Ibu? Kalau obat lindak kami di Manapom. Harusnya ada. Harusnya ada tetap. Jadi masyarakat untuk melihat itu di mana satu tempat. Di Badan POM. Di Badan POM. Di website Badan POM itu ada nama-nama obat itu yang dikatakan amanah. Makanya tapi kan kemudian Kementerian Kesehatan dalam hal ini kan kita lebih konservatif ya Pak. Seperti dari awal selalu kita katakan konservatif. Ini kan masyarakat tadi Mas Lili bilang bingung. Ini jadinya aman atau enggak ya kan. Kemarin anak saya minum itu. Perlu periksa gak nih kan gitu. Banyak juga yang nanyakan kepada kita dari wayat minum obat tersebut. Apakah kita harus periksa anak saya ada gagal ginjal akut atau enggak gitu kan. Makanya kemudian kita katakan sekarang. Sekarang kita menghimbau semua fakta sepanjang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Itu untuk sementara pakai dulu deh puyar. Ya kan gitu. Sampai mungkin hasilnya. Jadi jangan dulu menggunakan obat sirup cair ataupun obat sirup. Kemudian juga kita menghimbau orang tua. Jangan beli mandiri. Jadi kalau anak sakit demam panas tuh jangan beli obat apotik dulu deh gitu. Datangi fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini dululah sementara. Sementara lakunya apa yang dilakukan dari Kemenkes ya. Bukan dari Kemenkes ini untuk masyarakat. Nah keren. Ah yuk Mas Rizky. Masuk ke mitos atau fakta. Oke kita mulai Pak Daddy. Banyak yang beranggapan bahwa kuliah jurusan kedokteran itu harus anaknya orang kaya dan dana pendidikannya jumlahnya fantastis. Nah ini mitos atau fakta? Ya sebenarnya ini mitos. Karena sebenarnya jelas berapa biaya kuliahnya berapa. Tapi sekarang kan Pak Menteri maunya nanti kalau kuliah di S1 dokter umum ya memang harus membayar. Tapi spesialis nanti itu hospital based bukan dibayar. Malah dibayar. Malah dibayar, digaji. Berarti mitos. Betul. Karena banyak beasiswa juga ternyata. Banyak beasiswa juga baik untuk dokter umum maupun dokter spesialis. Dan putra-putri keluarga besar kejelasan banyak yang dokter lepuk. Pimpinan-pimpinan kita semua banyak. Mudah-mudahan ini. Kalau kuliah jurusan di dokteran itu sulit untuk kumpul bersama teman. Karena lebih banyak aktivitas tugas-tugas dan tugas. Nah ini apakah mitos atau fakta nih dok? Nah kalau ini kalau boleh ngomong ini fakta ya. Karena mungkin kalau, ini pengalaman saja ya. Kalau misalnya fakultas lain itu liburnya tetap ya. Maksudnya ada, kalau habis semester pasti ada libur 2 minggu. Iya kan. Nah kalau mahasiswa FK, dia nggak ada liburnya. Libur, tapi dia ada giliran jaga. Nah, dia nggak libur juga. Dia nggak libur. Berteman dengan mayat. Yang ketiga masuk. Oke, yang ketiga. Jadi kuliah ini super padat. Jadi membuat mahasiswa kedokteran itu apakah mudah stres? Nah ini mitos atau fakta? Ini boleh dikatakan mitos lah ya. Karena walaupun padat, tapi yang penting kan sebenarnya kita enjoy. Memang kita ingin jadi dokter. Memang sebagian kalau bicara mengenai pengalaman saya juga. Ada angkatan saya atau di bawah saya itu biasanya selalu ada 1-2 korban yang keluar karena stres. Tapi biasanya itu karena dia tidak ingin. Biasanya karena orang tua yang maksa. Mungkin nggak tahu nih Pak Daddy maksa anaknya. Biasanya ada dokter biar ada yang jagain saya. Nah biasanya itu yang sering jadi stres. Tapi jarang sekali sebenarnya mahasiswa kedokteran menjadi stres. Kalau dia memang mencintai dia mau kuliah di sana. Nah yang keempat nih. Waktu kuliah yang lama, mahasiswa kedokteran membutuhkan waktu kuliah teori selama 4 tahun. Koas selama 2 tahun. Intensi selama 1 tahun ditambah 5 tahun apabila mengambil kuliah khusus spesialis. Ini banyak yang nggak tahu loh masyarakat. Ini benar ya? Ini benar. Sekarang mungkin ada hampir sudah kurang tidak sampai 5 tahun untuk spesialis. Bisa 3-5 tahun. 3-5 ya bergantung apa jurusannya yang diambil. Jurusannya. Nah nanti kalau hospital based lebih cepat lagi. Karena Pak Menteri akan membuat program yang disebut sebagai fellowship Pak. Apa itu? Nah jadi itu hanya kayak magang. Jadi kalau kita misalnya nanti mau bisa memeriksa dengan endoskopi. Nah jadi dia jadi dokter yang terampil untuk endoskopi. Itu dia hanya magang 6-9 bulan. Atau menjadi seorang spesialis. Misalnya dia sudah spesialis minyakit alam. Tapi mau ngurusin jantung koroner gitu. Nah jadi itu sedang kita kerjasamakan dengan kardiologi untuk membuat fellowshipnya. Jadi hanya skill-skill tertentu. Jadi dia belajar dari praktek langsung. Praktek langsung. Betul. Ini sebenarnya ada tambahan lagi tadi itu saya. Tapi lupa itu. Yuk tapi nggak apa-apa. Oke. Nah berikutnya nih. Berikutnya. Katanya nih dok ada tes tidur sampai mayat untuk lulus ke dokteran. Nah ini bener nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau tidur nggak. Cuma melewati kamar mayat ya. Oh betul ya. Kayaknya nggak bisa mas. Harus siap. Karena kan pasien kita kan bisa orang hidup, bisa orang meninggal. Kalau yang ke-6 ini kayaknya nggak deh. Iya. Sudah boleh kok pakai jeans. Cuma dulu memang. Kenapa nggak boleh pakai jeans itu kan. Kalau sekarang sudah boleh sih. Kalau dulu memang sempat ada ya. Karena kemudian. Ini kok dokter pakai jeans begitu banget pasien gitu. Kan jeans itu konotasinya tuh. Iya apalagi dosen-dosen yang konservatif ya. Kan banyak sekali dokter-dosen konservatif. Tapi sekarang udah separuh ya. Kalau sekarang dosennya yang banyak pakai jeans. Perkembangan. Nah ini buku yang digunakan untuk pendidikan dokter tuh mahal-mahal dan semuanya berbahasa Inggris. Rata-rata memang berbahasa Inggris. Tapi sekarang sudah banyak juga ya. Kalau di Indonesia kan kita sudah banyak guru-guru kita yang sudah menulis sendiri pada nih. Seperti buku ajar penyakit dalam. Buku ajar kebidanan. Buku ajar THT. Itu juga sudah banyak. Tapi memang buku referensinya banyak berbahasa Inggris ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Mitos atau fakta? Mungkin nggak ada tulis ini. Kalau jadi dokter tuh harus jadi keluarga dokter. Itu mitos atau fakta? Itu mitos. Itu mungkin sempat baca Pak Menteri habis dulu dikatakan darah biru ya Pak. Iya, iya. Benar, benar, benar. Di beberapa ini. Itu mitos ya. Itu mitos. Tapi yang fakta. Banyak juga kok yang dokter, orang tuanya bukan dokter. Tapi memang orang tuanya dokter. Biasanya anaknya juga dokter. Saya nggak tahu tuh. Nah, apa kan nanti ini kalau bapaknya jaksa, anaknya juga jaksa. Anaknya kejuruh dokter. Iya, justru itu yang harus kita kasih pemahaman ke masyarakat bahwa sebenarnya profesi apapun itu bergantung niat kita ya. Betul. Dan anak itu punya garis hidup masing-masing. Jadi tidak selamanya memang jadi dokter harus anaknya dokter. Iya. Jadi jaksa juga tidak harus lalu anaknya jaksa. Mas Diri, ini close aja nih. Bikin stress nih nanti mitos. Bu Nadia, apa harapan ibu ke depan untuk Indonesia? Khususnya mungkin kaitan dengan kesehatan masyarakat. Yang mungkin dalam kesempatan ibu mau sampaikan ke masyarakat. Iya, kan saya rasa yang paling penting Pak Deddy, walaupun saya pernah ketemu nih Pak Deddy, kita jaman susah dulu, jaman covid ya, jaman pandemi. Tapi pengen sekali lagi ingatkan masyarakat nih pandeminya belum selesai nih. Kita dikit lagi nih berjuang. Istilahnya kalau kita perang ini, dikit lagi nih ngalahin musuh. Tapi jangan sampai kemudian kita terpaksa mundur lagi karena musuh kita ternyata lebih agresif. Dan karena kita sudah merasa, banyak kan cerita-cerita peperangan gitu, wah sudah merasa di atas angin, lengah, akhirnya tidak waspada, begitu musuh masuk, kita berantakan lagi. Nah, padahal kita sudah merapatkan barisan begitu kuatnya dengan vaksinasi yang cepat, dengan kalau kita lihat Omikron itu di banyak negara, bikin negara-negara lockdown lagi, bikin rumah sakit penuh. Tapi di Indonesia, Alhamdulillah kita nggak ada peningkatan kasus seperti di Delta. Nah, tentunya seperti kami sampaikan bahwa yuk kita teruskan perjuangan untuk menyelesaikan pandemi ini. Vaksinasi booster sudah digulirkan dari satu kebijakan, vaksinasi booster pertama, booster kedua, dan satu lagi nih, boleh numpang titip pesan ya Pak. Karena barusan saja kami baca berapa media mengutip katanya vaksinasi booster kedua berbayar. Nah, ini nggak betul sama sekali. Vaksinasi masih gratis. Betul tuh masyarakat di Indonesia. Booster ketiga gratis. Dan itu kapan dimulainya? Sudah bisa sekarang? Sudah bisa. Booster pertama dan kedua sudah bisa. Nah, ayo manfaatin. Kalau yang ketiga? Belum. Oh, belum ya. Untuk yang setelah lengkap kan, dosis satu, dosis dua, suntikan ke-tiga, suntikan ke-empat sekarang. Aksesnya juga sama dengan layanan yang kemarin. Betul. Di aplikasi peduli ini ada tiket, daten, tapi mesti booster pertama dulu ya Pak Deddy. Jangan nanti mau booster. Anda juga nanti yang, oh saya mau booster kedua, tapi booster pertama belum. Jadi, jadi harus booster pertama, booster kedua, supaya dikit lagi nih kita menyelesaikan pandemi. Kan sudah PPKM sudah diangkat, artinya sudah nggak ada pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, kita wajib pakai masker di saat-saat apa? Itu masih, kalau kita naik pesawat, masih tuh pramugarinya nyuruh kita pakai masker gitu ya. Kadang kan ruang tertutup. Nah, tapi tetap kunci utamanya vaksinasi untuk bisa kita mempertahankan imunitas kita. Terima kasih banyak Ibu Nadia. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia mendengarkan pesan beliau. Dan tercerahkan. Dan tercerahkan. Karena kalau kita ngomongin pandemi yang sudah kita lewati begitu beratnya. Dan kejaksaan juga berdampak terhadap kejaksaan juga. Penegakan hukum jadi terganggu, segala macam ya. Aktivitas ekonomi juga. Kita tahanan saja, susah mau berinteraksi dengan tahanan tergantung dengan internet gitu kan. Sidang online, segala macam. Betul, betul. Dan mungkin Mas Lili. Nah, kita harapannya gantian. Kan Dr. Nadia sudah dua kali ke sini. Jadi saya gini, saya tanya gini. Jadi sekarang Mas Lili, apa harapannya? Harapannya kita gantian. Main ke kembangkan. Iya. Siap, siap. Nanti kita undang ya. Kolaborasi. Betul, betul. Sekaligus juga nanti apa yang bisa disampaikan dari siksi tentunya teman-teman advokasi hukum ya, Pak. Advokasi hukum. Termasuk nanti proyek-proyek strategis nasional, Bu. Itu yang penting gitu. Supaya apa itu tadi. Bisa terkawal dengan baik. Dan Ibu, terima kasih waktunya. Apalagi menjelang ini ya, Pak. Waktu-waktu politik ini ya. Sampai nggak selesai gitu. Sampai nggak selesai gitu. Dan kita belum masuk ke IKN nih. Kementerian Kesehatan masuk di kelasnya berapa, Bu? Kita masuk yang pertama pindah nih, Pak. Pertama pindah? Sama. Kita juga. Kita sama. Sama, sama, sama. Dan progresnya mungkin tahun depan kita sudah ada progres yang signifikan lah ya, Bu ya. Iya, iya. Sobat, kalau ngomongin kesehatan panjangnya, seneng. Seneng, asik. Bu, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Jangan kapok. Nanti kalau ada undangan ketiga. Siap. Nanti kalau kami ngundang juga. Oh, siap. Siap. Siap, siap. Dan Sobat Adiasa, sampai di sini podcast kita pada siang hari ini. Dan saya yakin dan percaya bermanfaat semuanya untuk kita. Betul. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.